Seperti yang diprediksikan, laga final Liga Eropa antara Sepila dan Nesroma berlangsung ketat dan syarat ketegangan baik dalam dan luar lapangan. Ketegangan bahkan berlanjut hingga setelah laga yang berakhir dengan kemenangan Sepila tersebut. Dalam konferensi persnya setelah laga berakhir, Pourinho merasa kecewa terhadap kinerja wasit pada malam itu yang menurutnya melakukan keputusan yang kurang adil terhadap timnya. Dan tak sampai di situ, Pourinho bahkan sampai mendatangnya Ariapark untuk dapat menyerang secara verbal tim wasit yang bertugas pada malam itu. Pada keesokan harinya, giliran fans A.S. Roma yang melakukan tindakan yang memalukan. Kuluhan fans Roma yang berada di bandara menyepati dan melakukan tindakan anarkis kepada Anthony Taylor, istri dan anaknya saat akan terbang meninggalkan Budapest. Sebuah kejadian yang sangat berkebihan dan dikecewakan banyak lihat. Lantas, apa saja sebenarnya ini yang menjadi sumber kekecewaan Pourinho dalam pertandingan yang berlangsung hingga babak hati kenangi tersebut. Dalam wawancara setelah pertandingan usai, Mourinho menjelaskan bahwa setidaknya ada beberapa hal atau detail kecil yang tidak diputuskan secara adil dan layak. Mourinho mengatakan, satu detail yang bisa kita lihat, saat Lorenzo Pellegrini menjatuhkan dirinya di kotak penalti, ia diberikan kartu kuning. Di momen lain, Okampos melakukan hal yang sama, yang langsung diputuskan dengan hukuman penalti untuk Sevilla sehingga hal tersebut dianur oleh dia. Tapi apa? Tidak ada kartu kuning yang diberikan untuk Okampos. Lamela, yang menyetak satu gol pada adu penalti, sangat layak untuk diberikan kartu kuning kedua dan ia tidak mendapatkannya. Ini baru detail kecil, belum pada detail-detail lain yang besar. Keputusan lain yang tentunya banyak diperdebatkan adalah handball 1-0 di kotak terapi, yang bahkan tidak digubis oleh trainer dan tidak dicek oleh dia. Mengetahui keluhan Jose yang harus membela timnya dari segala ini, General Manager Ice Roma Thiago Pinto ikut angkat suara. Ia mengatakan, Ice Roma sama sekali tidak menanggukan keperkasan Sevilla. Kami meyakini bahwa kami dan Sevilla menjalani pertandingan terbaik dan sangat menghargai spotlight seperti dan UEFA pada kami. Kami tidak ingin membuat penuh keadaan, tapi dari beberapa poin yang cukup jelas dapat dilihat bahwa ada beberapa keputusan yang janggal dan tidak fair untuk Ice Roma. Handball dari Fernando jelas adalah satu yang sangat jelas untuk diperdebatkan. Tapi dari beberapa aspek lain, dapat dilihat bahwa Nemanja Matik mendapatkan kartu kuning karena menyikut Okampos. Kalau itu adalah standar yang diterapkan dalam lagafil tersebut, Hantas, kenapa Lamela tidak diberikan kartu kuning kedua setelah menyikut Ibanez? Ibanez jelas mendapatkan jahitan di bibir karena sikutan Lamela. Lamela bahkan berkali-kali dibiarkan dari mendapatkan kartu kuning kedua hingga menjadi eksekutor penalti Sevilla. Kami mengucapkan selamat untuk Sevilla. Mereka menunjukkan permainan yang luar biasa untuk mengalahkan kami. Tapi maaf, level wasit yang memimpin laga semalam tidaklah pantas untuk pertandingan se-level final Liga Eropa. Cukup menarik untuk melihat bagaimana reaksi UEFA terhadap kekacauan ini. Terlepas dari beberapa keputusan yang kontroversial, tindakan Mourinho dan fans Roma tampak tidak pantas terlakukan dan berlebihan. Dan menarik untuk ditunggu juga apakah Mourinho masih akan melanjutkan petualangannya bersama Roma setelah momen yang sangat berat. Terima kasih telah menonton!